Halo guys, welcome back to Yifro Dairen Channel Jadi di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul dan juga di thumbnail Aku akan kasih tau kalian cara supaya bisa upload podcast di spotify Nah, beberapa hari yang lalu aku udah upload new episode di spotify Dan kalian bisa lihat yang ini Dan kalau kalian mau cari, gampang banget bisa kalian cari dari judulnya yaitu sekolah dan bisnis Atau kalian bisa cari juga dari nama aku langsung yaitu Yifro Dairen Nah, gimana sih caranya supaya bisa podcast kita itu terhubung langsung ke spotify Nah, di video kali ini aku akan bahas cara-caranya dan aku pastikan kalian pasti mudah memahaminya Dan juga kalian akan langsung bisa upload nyusul ya Nyusul upload ke spotify Nah, sebelumnya aku mau ingetin sama kalian untuk jangan lupa tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya Supaya setiap kali aku upload ini video, kalian bisa dapat notifikasinya Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak caranya Oke guys, jadi cara yang pertama Kita harus download dulu aplikasi yang ini Nah, nanti linknya juga aku akan taruh di description box Supaya kalian mudah Dan juga setelah kalian nonton video ini, kalian bisa langsung download deh Iya kan? Dan oke, selanjutnya Cara yang paling mudah untuk kalian membuat podcast di spotify adalah Kalian harus punya spotify dulu Itu yang pertama Nah, kalian untuk masuk ke spotify, kalian pastinya masuk menggunakan akun Kalian membuat akun baru Nah, untuk masuk ke aplikasi ini Kalian harus menggunakan akun yang sudah kalian daftarkan di spotify Jadi, kalian tinggal login Tinggal login menggunakan akun yang sudah terdaftar di spotify sebelumnya Nah, setelah kalian login menggunakan aplikasi ini Kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini Nah, langsung kelihatan deh cara supaya kalian bisa merekod podcast kalian itu Nah, untuk cara merekodnya itu gampang banget Karena sudah disediakan dan caranya simple Hanya tekan tombol seperti di samping Dan disarankan kalian menggunakan mic ya Mic khusus untuk podcast yang biasanya Ataupun buat kalian yang memang belum punya mic itu Kalian bisa menggunakan headset ataupun earphone Supaya lebih jelas dan juga supaya suaranya itu lebih hadir Dan selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah Kalian tinggal memilih backzone Nah, ini nggak wajib ya Jadi, buat teman-teman yang pengen upload podcast dengan backzone Silahkan dipilih Dan kalian nggak perlu khawatir Caranya itu gampang banget dan tanpa kalian download Langsung akan ter-insert ke dalam podcast yang sudah kalian rekam Atau sudah kalian record sebelumnya Dan yang terakhir, kalian tinggal save dan juga tinggal post Disitu kalian tinggal memberikan judul Dan juga kalian tinggal memberikan nama akun Dan juga kalian perlu memiliki flyer Ataupun ibaratnya itu foto profile ya Foto profile untuk podcast kalian Nanti aku tampilkan seperti yang ini Nah, supaya kalian itu punya ciri khas khusus Ini podcast kalian gitu ya Nah, jadi teman-teman simple banget caranya Itu dia cara-caranya Dan juga kalian tinggal masuk ke aplikasi itu Melengkapi akun kalian Memberikannya nama Kemudian memberikan description Nah, itu udah kembali lagi ke kalian ya Pribadi-lepas pribadi Jadi bebas dan juga Terserah gitu ya Mau buat seperti apa Oke, jadi itu cara-caranya Dan mudah banget kan teman-teman Jadi buat kalian yang pengen buat podcast Sama seperti aku juga Silahkan langsung download aplikasi ini Karena itu aplikasinya langsung disediakan oleh Spotify Jadi memang memiliki keterkaitan Supaya ada kemudahan buat para kreator Membuat podcast untuk diunggah di Spotify Oke teman-teman Sampai disini videonya Semoga bisa kalian pahami Dan aku juga gak lupa Dan gak akan lupa Mengingatkan untuk kunjungi podcast aku Yang ini Karena disitu Walaupun perdana Tapi itu banyak banget aku Memberikan informasi-informasi Yang mungkin Emang bisa membantu kalian juga Untuk kalian yang masih dalam Masa sekolah Dan juga pengen belajar Untuk bisnis Oke Oke, sampai disini videonya Jangan lupa untuk tekan tombol like Jika kalian suka video ini Dan jangan lupa untuk subscribe Aku ingatkan kembali Supaya aku terus semangat Untuk membuat video-video baru Yang bermanfaat buat kalian Terima kasih sudah nonton video ini Sampai habis Aku Yafreda Iren pamit Undur diri Sampai ketemu di next video Bye Bye Terima kasih sudah nonton video ini